Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Virgo bagi kalian yang baru bergabung di channel ini saya Ria Solmed 890 channel saya Solmed 890 kali ini saya akan membacakan perasaan dia, prediksi perasaan dia kepada kamu jadi kalau ada yang kurang sesuai berarti ini bukan untuk anda jadi ini kalau anda dengarkan dulu sampai habis mungkin anda bisa terinspirasi dari pembacaan saya mungkin ada hal-hal yang berapa persen yang nyambung dengan problem kalian sekarang kemarin ada saran dari subscriber katanya saya tidak perlu putar waktu shuffle saya lagi jadi karena saya sudah langsung tampilkan kartu yang terbuka jadi ini kartunya itu sudah saya satu memang dan yang saya dapatkan ini maaf ya saya belum punya kamera ya saya sedang pesan itu kalau sudah nanti saya bisa pakai video langsung biar kalian langsung lihat waktu saya shuffle gitu ya kartunya ya jadi saya pakai ini aja tampilan hasil kartu yang sudah saya shuffle ya jadi yang jatuh ini ya yang jelas saya jujur ya sesuai dengan kartu yang jatuh oke yang kita lihat disini ada Knight of Pentacles ya yang pertama yang kedua ada Four of Swords yang ketiga ada Ten of Swords yang keempat ada Queen of Cups yang kelima ada Five of Swords ya yang keenam ada Knight of Wands yang ketujuh ada Two of Cups yang keelapan ada Strange yang kesembilan ada Ten of Cups yang kesepuluh ada The Emperor ya jadi di Knight of Swords kita baca satu-satu dulu ya jadi pertama Knight of Pentacles ini ya perasaan dia ke kamu itu aduh tadi ada anak kecil yang oke jadi Knight of Pentacles ini ya perasaan dia itu sekarang tuh sepertinya ya dia lagi membentuk diri dia dulu membuat satu persiapan dalam diri dia dulu ya sebelum dia menuju ke kamu gitu ya dia memantau situasi dulu ya jadi jangan heran kalau dia agak lambat ya adalah reaksi dia ke kamu itu agak lambat gitu agak membuat kamu penasaran gitu ya nah ya mungkin dia kadang lambat nelpon kamu ya jarang nelpon kamu ya mungkin aja dia lagi sibuk dengan dirinya sendiri ya bukan berarti ya dia sedang sibuk untuk dirinya sendiri itu bukan berarti dia enggak dia enggak apa ya enggak respect sama kamu bukan tapi dia lagi ya ya kita key for offshore aja ya mungkin dia lagi healing dia lagi penyembuhan ya dia lagi ada masalah gitu ya yang membuat dia harus butuh penenangan ya ketenangan dulu jadi orang itu ya kadang kita melihat mereka tuh mood-moodan mood-moodan ya jadi kalau dia lagi mood ya dia apa hubungi kita datang ke kita kalau dia lagi gamut ya itu sebenarnya kalau dia lagi gamut dia enggak respectin kita itu tuh ya kita enggak usah berpikir negatif ya karena setiap orang tuh punya problem masing-masing yang dia tidak bisa ungkapkan semuanya kepada kita jadi kadang sikap mereka yang aneh itu membuat kita tuh kadang suka curigaan ya sama dia jangan-jangan dia gini jangan-jangan dia gini sama saya gitu padahal kita enggak tahu apa yang dia apa yang dia sedang dirasakan apa yang dia sedang dialami saat ini gitu ya kemudian di ten of sword beberapa dari kalian tuh mungkin dia karena ini kartu tentang penkhianatan rasa sakit ya yang dalam gitu ya atau perciraian ya jadi mungkin ya ada beberapa kata-kata kalian atau ketika kalian terjebak dalam sebuah masalah ada sesuatu yang membuat dia merasa buat kamu tuh apa yang kamu keluarkan dari ucapan kamu tuh biasa aja tapi bagi dia itu menyakitkan gitu karena ini ada orang yang sensitif disini sensitif ya karena pikiran setiap orang tuh berbeda ya atau ya yaudah kita bahasa satu dulu baru kita tarik kesimpulannya kita buat apa ya kita ya tarik kesimpulannya kemudian di queen of cups ya kalau dia kangen kamu isering stalking ada yang kepo-kepoin kamu gitu ya kemudian mungkin ada yang egois disini mungkin kamu yang egois ya perkataan kamu yang agak keras atau ada agak kasar gitu ya membuat dia tuh merasa pesimis kecewa ya atau ini bisa dia dia yang terlalu egois atau apa ya kemudian the night of ones ya kadang tuh dia rindu dia kangen pengen maju pengen bertemu sudah berpepasan gini dia lihat kamu duluan dia berbalik arah ya kadang gitu ya ini bukan pertemuan secara fisik aja tapi kadang dia pengen telepon kamu nanya-nanya kabar kamu untuk melempiaskan rasa rindu dia tapi ketika dia ingat dengan sesuatu yang membuat moodnya tadi itu hancur ya yaudah dia tarik kembali niatnya gitu untuk menghubungi kamu gitu ya kemudian di two of cups ya sebenarnya beberapa dari kalian tuh dia ingin berkomunikasi dengan kamu dengan lancar gitu intens ya dia ingin menjalin komunikasi yang baik dia inginkan keharmonisan dia inginkan kestabilan atau dia ingin ya kestabilan dalam hubungan ya dia inginkan sebuah komitmen saling percaya ya karena ada ada cinta disini ada ketertarikan ya dia berpikir bahwa kamu itu adalah orang yang menarik gitu buat dia gitu ya orang yang nyambung ya orang yang menyenangkan ya kemudian kita rencet lagi ke strange ya ya kalau di two of cups itu kadang dia melihat kamu itu sesuatu yang emoji pokoknya gemesin deh ya jadi pandangannya itu sedang tertuju sama kamu gitu jadi ada hubungan yang jangka panjang disini ya kemudian strange strange ini berarti ya dia merasa kamu itu adalah sosok yang punya yang ya kamu tuh pintar menjinakan dia sih merayu gitu ya walaupun kadang kata-kata kamu itu pedes ya tapi di situasi yang lain kamu bisa menciptakan suasana yang menyenangkan buat dia ya kamu bisa menguasai dia mengalihkan pikiran dia ya jadi dia mudah apa ya jadi dia tuh terobsesi banget sama kamu ya dengan kelemah lembutan kamu ya ada di satu sisi kamu itu nyakipin kata-kata kamu itu pedes tapi di satu sisi kamu juga bisa apa ya bersikap lembutan menyenangkan gitu jadi dia nih ngarep gitu sama kamu ya kemudian di ten of cups ya bagi kalian yang sudah berumah tangga orang ini dia sebenarnya tuh pingin banget ya sayang-sayangin kamu pingin banget buat kamu bahagia ya namun ketika kalian ada masalah ya ya gitu deh namanya kalau lagi kita lagi dalam konflik berkonflik ya yang ada tuh pasti pikiran kita tuh kacau gitu ya kurang happy ya jadi efeknya tuh agak berat untuk diterima dan dirasakan dijalannya jadi dia pinginnya tuh kamu itu move on dari apa hal-hal yang bikin masalah tuh jadi lebih runyang gitu dia maunya tuh ketenangan gitu jadi jangan berlama-lama dalam apa emosi ya jangan berlama-lama dalam situasi yang gak happy gitu ya jadi saat itu juga segera ngekat gitu ngekat perasaan gak enak kamu gitu ngekat perasaan yang membuat masalah yang kecil jadi besar gitu jadi kalau kalian sudah terbiasa dengan seperti ini ya dengan sikap cara kalian seperti ini maka dalam situasi apapun kalian bisa kontrol gitu kalian bisa bahagia gitu jadi relax gitu jalannya tuh nyantai aja walaupun kalian lagi dalam masalah kalian tetap aja saling balance gitu cepat menetralkan gitu situasi menetralkan suasana jadi ya dibuat happy aja gitu ya kalaupun kalian mau membahas ya gak perlu harus saling ngehujat gitu ya ngehujat gak perlu saling ngecas ya coba dilatih dengan cara yang lain gitu jadi kalian bisa happy di saat-saat yang tidak happy gitu ya karena cepat atau lambat masalah itu akan clear juga gitu masalah itu akan ada solusi selalu ada solusi jadi kalau kalian dalam problem kalian lagi dalam konflik jangan khawatir kalian tidak akan stop disitu aja karena hari demi hari itu akan ada apa ya selalu ada suasana baru yang bisa kita masuk hadapi gitu jadi apapun yang berat hari ini besok sudah akan berubah lagi gitu ya kalau kamu bersabar ya kalau kamu bersabar kamu tenang kamu gak ngerasa terlalu berat dalam masalah ini ya yang jelas setiap masalah besar itu hanya justru akan mendatangkan kebahagiaan kebahagiaan besar gitu ya jadi dia maunya itu kamu tuh jangan terlalu overthinking gitu ya apa ya apa marah yang berlebihan atau menanggapi hal-hal yang berlebihan atau terlalu khawatir gitu ya kemudian disini di emperor emperor itu dia melihat kamu itu pribadi yang berprinsip keras kepala kamu itu adalah pribadi jiwa yang mandiri kamu itu susuk yang menarik romantis kadang kamu agak keras namun ada sisi kelembutan kamu yang dia merasa kamu ini spesial tidak bisa disamakan dengan yang lain ya karena jiwa kepimpinan kamu ini bisa mengarahkan dia gitu ya ayo ayo jadi saya ambil kesimpulannya sekarang dia tuh beberapa dari kalian dia tuh sedang membentuk diri dia untuk bersiap-siap untuk menuju ke kamu jadi dia sedang healing menyembuhkan diri dia dari luka lama atau kesakitan kesakitan dia trauma trauma dia karena disini ada ten of flow jadi beberapa dari kalian mungkin mereka mengalami pernah mengalami dalam keluarga dia tuh mengalami hal-hal yang terlalu menyakitkan ya sehingga ketemu kamu kamu orangnya lembut ya dia ingin menyesuaikan diri gitu jadi kalau dia pernah dia gak mau kalau energi toxic dia akibat trauma-trauma dia ini dia bawa-bawa ke kamu ya jadi sedang membersihkan diri dia dari traumatik dia di masa lalu atau dalam keluarga dia mungkin dia pernah mungkin mereka cara mereka bersikap atau apa sama dia itu kurang baik karena disini saya melihat ada pengalaman buruk yang membuat dia terbentuk disitu sikap dia agak kasar agak apa ya egois ya gengsi juga ya sehingga disini dia tuh butuh healing ya butuh ketenangan jadi kalau dia lambat datang ke kamu lambat melepon kamu melepon kamu ya dia tuh sedang ingin kalau dia sudah siap ya hubungi kamu itu nanti ketika dia sudah memang benar-benar denang ya supaya setiap ketemu kamu itu jangan ada kalaupun kalian dalam situasi bermasalah jangan ada kata-kata kasar yang dikeluarkan lagi ya intinya dia gak mau ngecewain kamu jadi kalau dia rindu ya dia merindukan kamu dia stalking aja untuk mengubati rasa rindu dia dia lihat apa yang kamu posting oh berarti dia lagi happy kalau kamu postingnya menyedihkan oh kamu lagi galau gitu dia ngobatinnya dari situ mencari tahu kabar kamu ya atau dia mandang foto kamu gitu ya jadi dia tuh beberapa dari kalian tuh pasangan kalian ini orang yang pikirkan ini dia tidak ingin bersikap egois dia tidak ingin mengecewakan kamu ya jadi kadang kalau dia rindu dia ingin datang tapi dia ingin kalau dia datang itu dia membawa diri dia yang baik karena dia merasa kamu itu adalah susuk yang gak pantas untuk diperlakukan buruk gitu ya karena kamu itu jiwa yang penyayang seorang penyayang kamu jiwa yang lembut kamu itu dianggapnya penopang pendukung gitu apa ya kamu sering men-support dia gitu ya menasihati dia bisa menginakan dia so jarang apa ya menyesalkan sekali kalau dia menyakiti kamu gitu ya makanya kalau dia mau menelpon kamu atau ini saya melihat beberapa dari kalian mungkin LDR-annya atau dekat ya gak LDR-an tapi ada jarak yang tercipta di dalam hubungan kalian karena ada dia ada salah satu yang egois ada yang tidak bisa mengerti ada juga yang sensitif ada juga yang pemalu gengsian kalau kamu tanya soal perasaan dia terobsesi banget dia ngarep banget dia tertarik banget sama kamu dia ingin adanya komitmen dengan kamu jadi sebelum berkomitmen dengan kamu dia ingin membuang energi toksik dia dulu menyembuhkan luka lama dia dulu atau dia ingin gak bawa-bawa masalah pribadi dia ke kamu jadi kalaupun kalian bermasalah dia ingin menyelesaikan diri dengan kamu jadi kata-kata yang dikeluarkan itu agak datar gak tinggi dia ingin menyakiti kamu jadi tolong kalau kalian yang menghadapi orang seperti ini saya melihat beberapa dari kalian mungkin kalian dealing dengan orang yang lebih mudah dari kalian atau seumuran dan orang ini itu ada trauma dalam diri dia atau dalam keluarga dia itu punya kebiasaan yang kurang kurang fine makanya ketika ketemu kamu dia merasa lain dia merasa tercerahkan ada pencerahan ketika dia mulai mengenal kamu pribadi kamu dia serasa masuk ke situasi yang baru yang lain yang lebih baik jadi dia sedang dia maunya dengan kamu dia tidak bawa sikap buruk dia jadi kamu jangan tidak usah curiaan tidak usah over thinking sama dia negative thinking sama dia tolong bantu dia menyembuhkan luka lama dia tolong bantu dia menyembuhkan dalam pemulihan gitu ya saya disini dia egois karena dia sudah terbentuk oleh masa lalu mungkin kalau kalian ini berdiling dengan seorang duda atau janda ya dudeks atau jendeks itu kalau dia bertengkar sama kamu ada masalah sama kamu dia itu sebenarnya masih trauma gitu kalau dia takut kalau kamu itu sama dengan pasangan dia di masa lalu ya jadi efek dia efek yang dia tampilkan di kamu juga pun agak keras gitu padahal kamu itu biasa aja cuman dia yang tertekan gitu ya ikunya tinggi ngomongnya agak pedas kasar gitu jadi kamu jangan bingung menghadapi orangnya seperti ini cobalah mengerti dia kadang kita gak ngerti ya orang orang itu kadang mereka bersikap kasar atau egois itu karena mereka belum pulih dari problem dia jadi terlalu bantu dia kalau dia sedang emosi coba kamu bantu dia relax dimulai dari fisik dulu coba kamu misalnya gini sudah yaudah kamu duduk dulu kalau orang lagi emosi mereka berdiri itu gerakan atau ucapan yang mereka keluarkan itu pasti tinggi coba kamu suruh dia duduk dulu yaudu yaudu ya relax santai aja tarik nafas yang dalam kemudian keluarkan mulut ya kemudian kalau dia sudah tenang ya tenangkan fisik dia dulu kemudian buat nafasnya itu melemah gitu maksudnya nafasnya relax ya kemudian kamu relax kan hati dia kemudian pikiran dia lalu perasaan dia gitu ya hati perasaan kemudian kamu ketuk pikiran dia dengan cara kata-kata kamu yang datar lembut selembut mungkin tanya kamu kenapa gitu kamu maunya apa gitu misalnya ya kamu lah yang lebih tahu pribadi dia itu seperti apa ya jadi bantu dia terapi dia ya terapi fisik terapi hati terapi pikiran dan perasaan dengan cara yang seperti itu tadi ya duduk dulu tarik nafasnya dalam buang lewat mulut ya kemudian tenangkan hati dia ambil segelas air putih suruh dia minum kemudian dia tenang dulu kamu ucapkan kata-kata yang lembut ya kemudian kalau dia sudah benar-benar tenang ya kita bisa melihat orang itu tenang dari pertama dari fisik dia ya kemudian hati ya kita memang tidak bisa melihat hati orang tapi gerakan dia ya orang yang sudah tenang itu kita bisa melihat dia hatinya yang tenang itu kita bisa melihat ekspresi dia membaca ekspresi dia ini sudah sampai ke hati dia tenang kemudian perasaan dia tenang belum ya yaudah ambil segelas air ya minum dia akhirnya sampai ke dalam tubuh ada energi positif yang masuk ya sampai lah kepikiran ya kepikiran dia mulai tenang perasaan dia mulai meredah ya disitu baru kamu boleh bicara bertanya kamu ada masalah apa kenapa kenapa tiba-tiba kamu seperti ini ya minta maaf dulu ya maaf tadi kalau ucapan saya bakasar saya minta maaf ya gitu ngalah ngalah dulu ya ya menghadapi orang yang egois dan emosi tinggi dan orang yang traumatik seperti ini kita tuh harus menciptakan suasana yang memotong ya mengkat gitu segera move on membuat dia tuh segera move on berpindah ya dari satu situasi gitu ya itu melalui pikiran dia kita alihkan pikiran dia alihkan pandangan PLK suasana hati dia perasaan dia kita alihkan segera alihkan karena kalau kita gak pintar mengalihkan dia dampak dari apa reaksi dia itu bisa ngefek juga ke kita dan akhirnya terjadilah adu argumen antara kita gitu parah ini kalau kita gak bisa menguasai ya makanya orang bilang apa yang kita dapat itu berawal dari kita sendiri kenapa karena kita tidak mampu menguasai menguasai problem yang kita hadapi ya jadi caranya kita menguasai itu ya cobalah kita segera mengundahkan apa yang membuat kita tuh sering apa ya kejedot apa ya sering kebentur gitu misalnya sofa ya sofa di dalam rumah kamu di ruang kamu itu letaknya tuh dekat dengan pintu ya berkali-kali setiap kamu lewat kamu harus miringin bahu badannya miringin pinggul kamu kalau enggak ya kamu akan kebentur kebentur gitu pinggul kamu akan kebentur berkali-kali setiap kamu lihat kamu harus tersenggol gitu ya tanpa kamu sadar tiba-tiba kamu buka pas kamu buka pinggul kamu tuh biru kamu enggak nyadar bahwa nanti kamu sudah lihat biru baru kamu tanya agak warna hijau memar memar gitu ya oh ini kenapa ya kok tiba-tiba aja tubuh saya ada ada memar gini padahal saya enggak berantem sama siapa-siapa gitu tapi karena kebentur itu kita cuekin ya makanya meninggalkan bekas yang lama kita sadari gitu ketika kita sadari oh ternyata tadi kemarin saya bentur di sofa di ujung sofa tadi ya kenapa kamu enggak kalau kamu sudah tahu seperti itu ya kenapa kamu enggak mindahin gitu letak sofa itu ya pas kamu kebentur kamu langsung segera memindahin ya sofa itu agak merendangkan jalan kamu gitu ya supaya ke depan ya ketika kamu lewat lagi kamu enggak kebentur lagi sama sofa ya kalau kita di orang kalau kita orang ternyata itu bilanginnya tatoki apa kebentur itu namanya tatoki tatoki eh awas tatoki gitu eh awas kebentur gitu ya aduh lucu ya bahasa kita ini berbeda-beda tapi kita tetap satu jadi segera pindahin apa-apa yang membuat kamu terbentur di saat itu juga ya jadi kalau kalian melakukan suatu hal berpikir dahulu kalian gak perlu berulang-ulang masuk ke dalam problem-problem itu itu terus ya jadi pindahin batu sesuatu yang keras yang akan membuat kalau kita cuekin kita kan terus berbentur di situ ya berulang-ulang kali ya itu contoh ya jadi ketika kalian bermasalah kalian harus pintar mengalihkan situasi ya kalau kamu tetap aja berargumen berarti kamu payah kamu gak bisa mengalihkan diri kamu sendiri gitu kita mulai dari diri kita dulu baru kita bisa menguasai orang lain ya selalu ciptakan suasana yang berubah gitu ya berubah berubah menjadi baru menjadi lebih fresh gitu ya lebih plong ya supaya semuanya ada balance ya balance stick aduh oke karena kenapa saya bilang gitu kenapa saya ngomongin seperti ini buat kamu karena selain kamu bersifat lembut ya kamu pintar menguasai dan mengalihkan dan kamu selain kamu pribadi yang menarik ya kamu juga bergibat pemimpin ya jadi kamu tuh bisa mengatur segala sesuatu apalagi hanya seseorang kamu bisa mengendalikan kamu bisa mengatur kamu bisa memanage ya jiwa-jiwa pemimpin itu mereka orang-orang yang inovatif ya orang-orang yang selalu mencari hal baru untuk meluaskan wawasan dia gitu ya jadi dia bukan pribadi yang monoton gitu makanya saya melihat kenapa pasangan kamu mengandalkan kamu karena kamu berjiwa pemimpin kamu bisa menopang mendongkrak dia menjadi tinggi menjadi besar menjadi yang tadinya otaknya kecil ya atau picik atau menonton ketika ketemu kamu cara perilaku kamu itu membuat dia terdongkrak naik menjadi pribadi yang lebih berjiwa besar ya jadi kalau orang-orang seperti itu kalau mereka bertemu dengan orang yang sama ya hancur hancur ini yang terjadi di masa lalu dia itu seperti itu trauma ketidak cocokan ada banyak argumen ya ada apa pertengkaran ya pertentangan ya karena ada ketemu orang yang sama dengan pribadi dia dengan sikap apa ya kehidupan dia ya hanya dia terbentuk menjadi manusia yang seperti itu keras kaku ya namun ketika ketemu kamu dia merasakan sesuatu yang baru dalam hidupnya yang bisa mencerahkan pikiran dia ya membuat dia berpikir besar gitu ya dia berpikir besar ya dia hanya seperti dia memasuki suatu pintu yang melihat yang ternyata di pintu itu ada satu alam yang sungguh indah gitu cantik ya enak dipandang meluaskan hati dan pikiran jiwa memberikan ketenangan kebahagiaan gitu ketika dia ketemu kamu jadi kamu itu adalah is the best kamu itulah adalah apa ya kamu adalah seorang yang luwes kamu itu adalah orang yang menciptakan satu apa ya seperti negara dongeng yang dibawa ke alam nyata gitu ya maksudnya indah gitu kamu menciptakan keindahan dalam hidup dia ya assalamualaikum assalamualaikum anak saya baru pulang sekolah oke seperti itu ya filgro aduh saya senang deh membaca apa tentang perasaan dia ke kamu ini karena membaca ini itu membuat saya menemukan sesuatu gitu ya saya sendiri mendapat pencerahan dari hasil pembacaan ini ya dan saya akan pakai pribadi kamu ini sikap kamu ini cara kamu ini pola pikir kamu ini ya saya akan pakai insyaallah akan saya terapkan ke suami saya cara-cara membelenskan suasana hati ya biar kita sorry ya biar kita tuh bisa lebih happy lebih bahagia sekarang juga daripada menunggu kebahagiaan datang mendingan kita ciptakan kebahagiaan itu sekarang juga gitu ya oke salam tatoki oke sekian dulu pembacaan saya semoga ini menginspirasi semoga ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah dadah virgo